Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya jadi saya mau masak popokan lobak putih yang dikeringkan dan nanti diirisi kecil-kecil gitu ini namanya ropak kering itu biasanya buat dimasak sambil juga enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan harus diselesaikan juga masakan ini mati lampu kayak ini tetap semangat ciaio ini ya bumbunya bawang putih cabai sesuai selera ya cabai lebih banyak lebih mantep dan enak seperti kering tempe dan kasih penyedap dan masak kelopokan ini tidak perlu dikasih garam karena karena sudah ada rasa asin ya waktu penyemurannya dan ini bawang putih dikeprek dan di cincang halus ya cara pengeprekan bawang putih seperti ini karena lebih mudah untuk nanti di cincang secara halus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini teman-teman masukkan minyak secukupnya tapi masak kelopokan ini minyak banyak tidak apa-apa karena ini akan lebih enak ya biasanya kalau di restoran sana itu minyaknya kelihatan banyak banyak banget kelihatan kelihatan seperti apa namanya pelopokan itu terendam air tapi ini aku menggunakan minyak sedikit dia tidak tidak begitu banyak sedikit ini masukkan bawang putih dan cabai merah cabai merah ini cabai merah tidak terlalu pedas karena orang Taiwan tidak begitu suka pedas tapi kalau bagi kita orang Indonesia itu pasti suka pedas kalau masak kelopokan ini pakai cabai yang banyak itu lebih mantep dan lebih enak karena aku sudah pernah mencobanya dan itu benar-benar enak buat makan nasi yang anget-anget sama kelopokan ini cukup seperti makan ring tempe cuma ini kelopokan kelopok yang dikeringkan diasinkan dan diolah seperti ini ini ya di oseng-oseng sampai tanak ya pokoknya bubunya sudah tercampur dan sudah terasa wangi teman-teman bisa coba yang ada di sini ini dikasih gula pasir gula pasir agak banyakan tidak apa-apa karena untuk menghilangkan rasa asinya dan kita aduk-aduk terus kasih penyedap dan kasih kecap asin untuk mempercantik warna biar tidak terlalu pucat dan ini hasilnya teman-teman ini hasilnya dan ini bisa disimpan di kulkas tidak perlu dipanaskan lagi dimakan dingin-dingin juga tidak masalah bisa disimpan lama di kulkas tidak tidak gampang bau atau rusak di kulkas di kulkas di kulkas di kulkas di kulkas terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.